Terima kasih. 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 Al-Quran. Karenanya untuk mencari keselamatan, disinilah butuh yang namanya talafi. Belajar ilmu secara talafi. Belajar ilmu dari lisan-kelisan. Tidak belajar dengan otodidak. Tidak belajar mengandalkan sesuai dengan pemahamannya sendiri. Tidak. Jika saja Rasulullah Nabi kita Muhammad s.a.w masih berguru kepada Malika Jibril, bagaimana dengan kita yang bukan Nabi dan bukan siapa-siapa? Rasulullah apa kata Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad? Wa'allamahu syadidul quwa. Wa'allamahu dan telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad siapa? Syadidul quwa. Syadidul quwa itu artinya Malika Jibril. Jadi Malika Jibril memang mengajarkan kepada Nabi kita. Nah, Muhammad berguru kepada Malika Jibril. Bukan berarti aim. Berguru kepada orang yang pangkatnya lebih di bawahnya. Kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad satu-satunya manusia, satu-satunya ciptaan Allah yang paling mulia. jauh lebih tinggi kedudukannya ketimbang Malika Jibril. Tapi bukan berarti aib kalau saatnya kita berguru kepada orang yang lebih di bawahnya derajat dan kedudukannya. Jadi apa namanya? Intinya bahwasannya dalam menimba ilmu agama, memahami sebuah hadis, memahami semua Al-Quran, itu harus bukan kita mengadakan sendiri. Bukan kita peroleh mengandalkan sesuai pemikiran kita sendiri. Tapi kita ambil, kita cari hukum-hukum itu sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama yang muktabar. Ulama-ulama yang fiqat, yang bisa dipercaya keilmuannya. Ulama-ulama yang memiliki sanat keilmuan yang sampai nyambung kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jadi saya ulang bahwa dalil hukum itu diambil sumbernya dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang suhaih dan juga ijma' para ulama. Di antara ijma' ulama' yang telah dinukil oleh Iyaw al-Maliki, Abu Qawdin Iyaw al-Maliki, tentang kebolehan membuka wajah bagi seorang perempuan. Ini ijma' Ini merupakan ijma' para ulama' Jadi Al-Qawd Iyad Al-Maliki Naqolal Ijma' Ala Jawazi Kurujil Mar'ati Ka Shifatan Nil Wajih Apa beliau katakan? Qawla Wa'ala Rijali Ghabdul Baswa Jadi Beliau Al-Qawbi Iyaw al-Maliki telah menukil ijma' Menukil konsensus para ulama' tentang kebolehan seorang perempuan keluar dalam keadaan terbuka wajahnya. Ini adalah Qawlu'l Mu'tamad Ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat seperti ini. Seandainya pun ada yang mengatakan bahwa perempuan wajahnya adalah aurat itu bukan Mu'tamad. Ini karena menyalahi ijma' Kita harus fanatik kepada kebenaran. Kita harus fanatik kepada sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama' manusia selama itu bukan malaikat bukan nabi apa yang dikatakan perkataannya itu ada dulu kemungkinan bisa diambil bisa dibuang. Sekalipun orang yang alim sekalipun ilmunya tinggi bukan berarti orang itu tidak pernah salah dalam segi ucapan ataupun sikap. Kalau demikian seandainya orang yang berilmu orang yang pandai orang yang paham ilmu agama tidak pernah salah dalam hidupnya lalu apa pengertian daripada hadis nabi yang kata kata Rasulullah tidaklah ada diantara seorang kalian kecuali pendapatnya perkataannya diambil atau dibuang segal kecuali Rasulullah kalau Rasulullah menyampaikan tentang keagamaan dan urusan agama maka wajib bagi kita semuanya untuk membenarkan kenapa karena nabi itu ketika menyampaikan didasari dengan wahyu sedangkan selain nabi kayak manusia manusia biasa bukan didasari dengan wahyu bisa salah bisa enggak tapi kalau nabi tidak pernah salah karena Allah mengatakan wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha jadi apapun yang disampaikan oleh nabi itu berdasarkan dengan wahyu jadinya akhirnya wajib bagi kita untuk percaya dan beriman kepada apa yang disampaikan nabi wakullu ma'atabihir rasuluh fahakuh taslimu wal qabulu dalam akidatul awam asyikh Ahmad al-Marzuki mengatakan demikian wakullu ma'atabihir rasuluh fahakuh taslimu wal qabulu setiap sesuatu yang dibawa oleh rasulullah setiap sesuatu yang disampaikan oleh rasulullah fahakuh taslimu wal qabulu maka hak maka yang berhak bagi kita wajib bagi kita ataslimu wal qabulu menerimanya dan penuh kita menerimanya dengan penuh keridoan kerelaan harus membenarkan harus rido rela bahwa itu adalah memang suatu kebenaran yang dibawa oleh rasulullah jadi siapapun 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 orangnya kalau itu bertentangan dengan ijma' para ulama ya sudah kita jangan diambil jangan kita mengambilnya jadi ada sebagian ulama itu mengatakan bahwasannya bahwasannya awrat wajah perempuan itu merupakan awrat ini pendapat yang pendapat yang tidak kuat dikarenakan menyalahi menyalahi kesepakatan para ulama ini alimam al-qabiyyat al-maliki menukul ijma' tentang kebolehan seorang perempuan keluar dalam keadaan dalam keadaan terbuka wajah hanya saja apa namanya bagi perempuan memang bagus bagus kalau seandainya apa wajahnya ditutupin cuma sangat disayangkan mungkin karena tidak belajar sebagian orang wajahnya dikasih diberi cadar ditutup tapi lengannya ke atas lengannya tidak ditutup ya sampai lengannya kelihatan kakinya kelihatan kayak gimana itu jadi apa namanya wajah yang bukan wajib ditutupin awrat malah ditinggal dibiarkan terbuka itu realita itu bukan katanya banyak biasanya ya kita jumpai kita lihat orang-orang yang menutup wajahnya pakai cadar justru bagian aurat yang wajib ditutup tidak ditutupin seperti kaki seperti lengan tangannya nah jadi harus diperhatikan jangan sampai kita sibuk mengurusin masalah sunnah sementara yang wajib kita biarkan dan kita tinggalkan kita lalaikan bagus menutup wajah adalah sesuatu yang bagus dan itu hukumnya sunnah bagi selain istri-istri nabi selain istri-istri nabi nah sekarang saya bacakan secara sekilas karena berhubung kemarin sudah dibahas kita akan melanjutkan walal mu'allifu rahimahullah faslun wa min ma'asil ayni annawvaru ilan nisa'il ajanabiyyad di syahwatin ilal wajhi wal kafayni fasal ini menjelaskan tentang maksiat-maksiat mata wa min ma'asil ayni diantara maksiat-maksiat mata annawvaru ilan nisa'il ajanabiyyad memandang kepada wanita-wanita yang bukan mahram disyahwatin dengan syahwat ilal wajhi wal kafayni melihat ke bagian wajah dan kedua telapak tangan ya jadi memandang dan melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan yang ajanabiyah bukan mahram melihat kepada wajah ya ataupun kepada kedua telapak tangannya kalau disertai dengan syahwat hukumnya haram terjatuh pelagunya kepada maksiat mata berarti kalau tidak dengan syahwat tidak haram kenapa tidak haram karena wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat bukanlah aurat aurat perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan dari mana kita tahu bahwasannya perempuan itu auratnya seluruh badan kecuali yang bukan aurat wajah dan kedua telapak tangan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa qullil mu'minati yagbutna min absarihinn wa yahfagna furujahun wa yahfagna furujahun wala yubatina zinatahun illa ma zahra minha ya illa ma zahra minha ini pembahasannya langsung disini wala yubdina zinatahunna illa ma zahra minha dan mereka para perempuan itu tidak menampakkan bagian-bagian hiasan tempat-tempat yang memang dijadikan tempat untuk perhiasan illa ma zahra minha kecuali bagian yang memang nampak ya kecuali bagian yang memang nampak jadi makna daripada ayat ini apa la yubdina ma wabi az zinat mereka para perempuan itu orang-orang mu'min itu tidak menampakkan tempat-tempat yang itu merupakan tempat perhiasan mitlul uzun mitlal uzun seperti telinga jadi telinga seorang perempuan kan tempat perhiasan ditaruh anting ya kan ditaruh anting tempat perhiasan bagian yang memang dijadikan tempat perhiasan itu tidak tidak ditampakkan war-rokabati dan juga seperti lehernya leher ditaruh biasanya apa kalung ya kan kemudian juga wassaid dan juga lengan ditaruh apa biasanya gelang gelang nah itu apa namanya itu namanya bagian-bagian yang dijadikan tempat perhiasan nah bagian-bagian yang dijadikan tempat perhiasan itu kata Allah tidak boleh ditampakkan la yubdina la yubdina la yubdina zinatahun kecuali bagian yang memang nampak kecuali yang memang nampak artinya kecuali bagian yang nampak maka boleh bagi seorang perempuan untuk dibiarkan terbuka apa itu bagian yang nampak dari seorang perempuan itu ya wajahnya dan kedua telapak tangan sayyiduna Abdullah ibn Abbas sayyiduna Abdullah ibn Abbas dan juga sayyidatua Aisyah mengatakan tentang apa mengatakan mereka berdua apa illal wajha wal kafair ola illal wajha wal kafair jadi beliau menafsirkan sayyidatua Aisyah menafsirkan sayyiduna Abdullah ibn Abbas juga menafsirkan kata-kata atau ayat tadi kecuali bagian yang nampak dari perempuan perkara yang nampak dari perempuan itu apa kata sayyidatua Aisyah dan juga ibn Abbas adalah apa al wajhu wal kafair wajha dan kedua telapak tangan jadi jadi perempuan itu tidak boleh menampakkan sesuatu tidak boleh menampakkan bagian dari tubuhnya di depan seorang laki-laki yang bukan mahrum kecuali yang boleh ditampakkan apa yang boleh ditampakkan wajah dan kedua telapak tangan jadi seorang perempuan kalau berada di depan laki-laki lain bukan mahrum tidak boleh menampakkan bagian dari tubuhnya kecuali yang boleh ditampakkan apa yang ditampakkan yang dibolehkan wajah dan kedua telapak tangan kenapa karena keduanya itu bukanlah aurat bukanlah aurat jadi memandang kepada wajah seorang perempuan yang bukan mahrum memandang kepada kedua telapak tangan seorang perempuan yang bukan mahrum kadangkala haram kadangkala boleh kapan itu haram itu kalau disertai dengan syahwat syahwat itu apa artinya merasakan enak ketika memandang disitulah disertai dengan rasa nyaman ya terasa enak itu namanya syahwat itu namanya syahwat kemudian kalau seandainya orang ketika memandang kepada wajah seorang perempuan tidak ada syahwat nah setelah itu kok mulai muncul ada perasaan nyaman enak apa katanya wajabah sorfuhu wajib memalinkan pandangannya wajabah sorfunadhorihi wajabah alih sorfunadhorihi wajib baginya apa memalinkan pandangannya yang pertama yang ketika melihat tanpa ada syahwat itu tidak ada dosa tapi ketika sudah mulai memandang kok ternyata muncul rasa enak rasa nyaman itu sudah pandangannya disertai dengan adanya syahwat yang pertama itu pandangan yang pertama itu yang tidak ada unsur maksiat dan dosa oleh karenanya pernah Rasulullah mengatakan dari hadith Buraida di mana Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali Ya Aliyyu La tutmi'in naghrotan naghrotan fa inna laka l'ula walaysat laka thaniyah ya makna hadith ini ya makna hadith ini bahwasannya kalau pandangan yang pertama yang pertama itu maksudnya yang sebelum adanya syahwat sebelum munculnya syahwat , memandang biasa kepada seorang perempuan kepada wajahnya memandang kepada wajah seorang perempuan lalu tidak disertai dengan syahwat itu apa? fa inna laka l'ula itu bagi kamu artinya apa? yang tidak ada dosanya yang tidak dicatat sebagai kemaksiatan walaysat laka thaniyah bukan yang pandangan yang kedua pandangan yang kedua yang mana? ya pandangan yang sudah disertai dengan adanya perasaan enak itu syahwat jadi seandainya ada orang lama memandang kepada kepada wajah seorang perempuan sekalipun melanggengkan pandangannya agak lama tapi sama sekali tidak ada syahwat sama sekali tidak ada rasa enak biasa saja ya apa namanya tidak dosa tidak masyiat jadi kalau tanpa syahwat tidak haram kalau pakai syahwat haram jadi memandang kepada wajah seorang perempuan yang bukan mahrum tanpa syahwat ini sudah dinukil kebolehannya oleh al-qawbi'iyat al-maliki boleh boleh kata beliau bahwasannya bagi perempuan boleh membuka wajahnya tapi bagi laki-laki itu bagusnya bagusnya lagi-laki itu bagusnya walaupun diperbolehkan memandang kepada wajah seorang perempuan tanpa syahwat yang lebih bagus yang lebih bagus adalah memalingkan pandangannya kecuali kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharuskan artinya seperti jual-beli bagaimana kalau seandainya tidak melihat ke wajahnya maka saling melakani kan lucu nanti jadi kalau seandainya mau beli barang dia tidak melihat sama sekali melihat ke belakang nanti dicurigain kenapa ini kenapa jadi boleh dalam kondisi-kondisi seperti jual-beli seperti itu jadi kalau seandainya tidak melihat kepada wajah yang menjual bagaimana siapa yang menjual ada perempuan menjualan tapi tidak mau kelihatan wajahnya sekalipun tidak keluar dari kamarnya bagaimana mau jual-beli mau pakai robot jadi tidak bisa memang harus butuh untuk ditampakkan dari wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan agama Islam tidak mempersulit agama Islam tidak mempersulit jadi wajah dan kedua telapak tangan perempuan itu laisa aurah ada pun selain keduanya selain wajah dan selain kedua telapak tangan itu aurat aurat tidak boleh dilihat dengan syahwat ataupun tanpa syahwat ya haram melihat ke betis melihat ke rambut seorang perempuan walaupun tanpa syahwat haram tidak boleh haram tidak tidak boleh sekarang ini kita sudah di zaman dimana banyak kemaksiatan melihat ke depan ada orang bukan orang kesamping semakin juga kecuali hanya orang orang yang memang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala karenanya apa perbanyaklah lakukanlah ketika berwuduk dengan wuduk yang sempurna ketika kita berwuduk laksanakanlah wuduk itu dengan wuduk yang sempurna laksanakan secara sempurna kenapa karena kata Rasulullah berwuduk 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 dosa-dosa keluar melalui air yang berjatuhan dari ketika membasu tangan membasu wajah jadi jadi ketika berwuduk dengan menggunakan air maka dosa-dosa yang disebabkan oleh mata lisa dosa-dosa kecil dosa-dosa kecil itu akan hilang terhapus sendiri nah kemudian sebagian orang terlalu berlebihan mereka mengatakan wajah perempuan itu aurat ini jelas adalah berlebihan Sayyidat Aisyah mengatakan wajah perempuan bukan aurat Ibn Abbas demikian juga mengatakan wajah perempuan bukan aurat bahkan para ulama Islam semuanya sepakat bahwa wajah perempuan itu bukanlah bukanlah aurat jadi tidak boleh orang itu mengatakan wajah perempuan adalah aurat memang bagus untuk ditutupin wajahnya bagi perempuan itu apa bagusnya memang ditutupin yang diwajibkan untuk menutup wajah bagi seorang perempuan itu hanya khusus istri-istri nabi kalau istri nabi memang ada memiliki hukum khusus hukum yang khusus kepada istri nabi diantaranya itu wajib menutup wajahnya wajib ditutup tidak boleh mereka para istri nabi menambahkan wajahnya di depan kaum laki-laki yang yang aja nabi dulu ketika Sayyidatul Sayyidatul Aisyah mengajarkan laki-laki ini ini menunjukkan bahwa seorang perempuan bagaimana kalau mengajarkan laki-laki ini dalil kebolehan dulu Sayyidatul Aisyah itu ketika mengajarkan mengajarkan kaum laki-laki mereka kaum laki-laki itu para laki itu berada di belakang satir sesuatu yang ditaruh untuk menghalangi memandang langsung antara Sayyidatul Aisyah dengan orang yang belajar kepada beliau jadi ada penghalang ada satir ada penutup jadi dulu ketika Sayyidatul Aisyah mengajarkan kepada kaum laki-laki mereka bukan langsung terbuka begitu tapi apa ada semacam satir ada semacam penutup satir tidak yang dapat menghalangi memandang langsung itu dulu jadi wajib bagi istri-istri Nabi apa tidak menampakkan wajahnya ada pun selain Sayyidatul Aisyah yang bukan yang bukan istri Nabi para sahabiat para perempuan yang sahabiat mereka apa tanpa penutup ketika ketika perempuan-perempuan dari sahabiat sahabat-sahabat Nabi yang dari kaum perempuan ketika mengajarkan kepada laki-laki mereka apa tidak 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 ada hijab tidak ada penutup jadi apa namanya ini jelas bahwasannya hukum menutup wajah itu hanya khusus yang wajib hukumnya itu wajib bagi istri Nabi ada pun kepada istri Nabi hukumnya tidak tidak wajib begitu juga umud derda dulu mengajarkan laki-laki mengajarin laki-laki tanpa menggunakan satir tanpa menggunakan satir ketika umud derda mengajarkan mengajarin laki-laki boleh laki-laki belajar ke perempuan perempuan boleh jadi yang wajib itu hanya istri-istri Nabi diwajibkan untuk menutupi wajahnya ini khusus bagi istri Nabi jadi kesimpulannya bahwa laki-laki yang ajarin Nabi itu tidak boleh memandang kepada bagian dari tubuh seorang perempuan yang ajarin Nabi baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat kecuali yang diperbolehkan melihat kepada wajahnya dan kedua telapak tangannya apabila tidak disertai dengan syahwat apabila tidak disertai dan dibarengi dengan syahwat jadi intinya kalau melihat kepada aurat mau dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat hukumnya haram tidak boleh ataupun tapi kalau melihat kepada yang bukan aurat seperti wajahnya dua telapak tangannya itu kak dalam satu kondisi haram dalam satu kondisi lain tidak haram kapan haram kalau ada syahwat kapan tidak haram tidak syahwat sedikit kisah dimana dulu ada seorang laki-laki dari salah satu sahabat rasulullah ada laki yang itu juga masuk sahabat rasulullah dimana suatu hari dia sangat takjub dan kagum terhadap salah seorang leluan sampai-sampai membuatnya dia apa melotot melihat dipantengin diperhatikan dilihat tiba-tiba apa ketika mengikutkan pandangannya melihat terus sampai-sampai wajahnya terbentur dengan tembok ada orang mungkin sangat kagum dan sangat takjub sangat kagum karena kecantikannya karena kecantikannya sampai-sampai apa melihat sampai lupa kalau di depannya ada tembok kebentur dahinya kebentur lalu apa keluar darah luka dahinya luka lalu apa kemudian lelaki itu mengabarkan peristiwa yang terjadi itu kepada Rasulullah lelaki tersebut mengabarkan kepada Rasulullah tentang hal yang terjadi itu apa kata Rasulullah Rasulullah berkata kepadanya enta abdun aradallahu bika khairan engkau adalah seorang hamba dimana Allah menghendaki engkau apa memperoleh kebaikan jadi kata Rasulullah beliau berkata kepada laki engkau adalah seorang hamba dimana Allah menginginkan sebuah kebaikan maknanya apa hadis ini bahwa benturan benturan dahinya dengan tembok itu yang sampai mengularkan dan menyebabkan keluarnya darah dengan musibah yang semacam itu apa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa karena telah memandang perempuan itu mungkin dari segi zahirnya sepintas buh ini luka tapi ternyata dibalik itu apa dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya mungkin musibah jadi benturan yang menyebabkan dia sampai keluar darah dahinya Allah subhanahu wa ta'ala dosa atau kemaksiatan yang disebabkan melihat memandang kepada perempuan itu apa dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala apabila menghendaki seorang hamba mendapatkan kebaikan apa diberikan Allah subhanahu wa ta'ala akan melebur dosa-dosanya di dunia Allah subhanahu wa ta'ala akan melebur dan menghapus dosa-dosanya di dunia dan apabila Allah menghendaki seorang hamba keburukan maka balasan dari kemaksiatan yang dilakukan di dunia itu Allah tidak berikan di dunia tapi apa jadi musibah musibah yang menimpa musibah yang menimpa ketika misalnya ada musibah yang sifatnya mengenai semua orang yang pelaku maksiat yang tidak melakukan maksiat terkena imbasnya itu bagi yang tidak melakukan bagi yang tidak melakukan dosa lalu kena imbasnya itu fungsi daripada musibah yang terjadi itu dapat meninggikan meninggikan derajat dan kedungannya menurut Allah ada pun yang memang bagi pelaku maksiat lalu mendapatkan balak mendapatkan balak itu cobaan maka karena balasannya diberikan di dunia oleh Allah sebab maksiat yang dilakukan akhirnya nanti pada hari kiamat tidak terkena hukuman lagi karena balasannya sudah diberikan oleh Allah ketika di dunia makanya tadi disebutkan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki suatu kebaikan kepada hambanya maka Allah akan menghapusnya menghapus dosa dosanya apa di dunia dan apabila Allah menghendaki keburukan maka tidak Allah berikan balasannya di dunia tapi apa diberikan nanti pada hari kiamat semua dosa yang dilakukan selamat menikmati Jadi memang bagusnya Yang bagusnya memang Kalau laki-laki Kalau dalam kondisi Yang tidak membutuhkan Sebaiknya tidak memandang Kepada wajah seorang perempuan Walaupun seandainya melihat pun Dibolehkan, tapi lebih bagus Tidak melihat Alasan Alasan seperti itu Kemudian Rasulullah s.a.w Pernah mengatakan Kullu aynim zaniyah Kullu aynim zaniyah Ini menunjukkan bahasanya Kebanyakan Kebanyakan Mata Itu adalah berzina Zinanya kemarin sudah Saya jelaskan bahwa zinanya mata itu apa? An-navr Zinanya mata itu adalah memandang Memandang kepada aurat misalnya Memandang kepada aurat Melihat kepada aurat seorang perempuan Ini hukumnya apa? Maksiat Di kata-kata Kullu aynim zaniyah Ini kebanyakan Mata itu apa? Berzina Tidak berarti bahasanya Semua mata itu apa? Berzina Kalau diartikan semacam itu Berarti apa? Para nabi itu Semuanya juga masuk Padahal kita tahu bahwa Nabi itu terjaga Dari pada Apa? Memandang kepada seorang perempuan Dengan zahwat Kalau masih ingat Ketika membahas Bahwasannya mustahil Bagi seorang nabi Bersifat apa? Radhalah Pernah dengar bahwa nabi itu Di antara sifat yang mustahil Terjadi bagi nabi A adalah apa? Khianat Berbohong Itu mustahil Dan juga mustahil bersifat apa? Radhalah Safaha Penakut Radhalah itu apa? Radhalah itu adalah Berakhlak dengan Akhlak orang yang hina Jadi tidak ada di antara Para nabi itu apa? Ya khali sunnawar An nisa'al ajinabiyyat Di syahwatin Tidak ada Jadi tidak ada di antara Para nabi yang Memandang kepada Seorang perempuan Dengan syahwat Tidak ada Jadi maksud Daripada Kullu'aynin zani'ah ini Bukan berarti Semua Semuanya tanpa Ada yang dikecualikan Itu matanya Bersinah Tandanya diartikan Semua Berarti Para nabi Semuanya apa? Bisa seperti itu Melihat Kepada seorang perempuan Dengan syahwat Kemudian Selanjutnya Kalau tadi Kalau tadi Melihatnya perempuan Kepada Laki-laki Melihatnya Laki-laki Kepada Perempuan Kepada wajah Atau kedua Masyahwat Tidak haram Nah sekarang Sebaliknya Wa ila ghairihima Sebentar Belum Belum sampai Wa ila ghairihima Mutlaqon Dan haram Melihat Kepada selain Wajah Dan kedua Telapak tangan Mutlaqon Secara mutlak Maaf ya Belum sampai Melihatnya Seorang Bermuan Kepada Laki-laki Ini masih lanjutan Wa ila ghairihima Mutlaqon Dan haram Memandang Kepada Yang bukan Aurat Artinya Kalau laki-laki Melihat kepada Selain wajah Perempuan Dan selain Tua telapak tangan Perempuan Itu hukumnya Haram secara Mutlaq Mutlaq ini Apa maksudnya Baik dengan syahwat Ataupun tidak Dengan syahwat Ya jelas Disini ayah Yang dikecualikan Istrinya sendiri Kalau istri ya Sudah jelas Ini Haram Ya Boleh melihat Boleh bagi suaminya Untuk melihat Istrinya Ya Ataupun budaknya Budak yang Belum menikah Nanti budaknya Sudah menikah Lain lagi Ini hukumnya Jadi kalau Ada orang Punya Budak Dan budaknya Belum Berkeluarga Maka boleh Dilihat Kalau istri Sudah Sudah jelas Kebolehannya Jadi kita Jangan terlalu Berlebihan Tapi juga Tidak boleh Terlalu kita Lalai Jadi Sebagian orang itu Berlebihan Tidak pada Tempatnya Kalau ada Perempuan Tidak menutup Wajahnya Itu kadang Dinilai Seakan-akan itu Melakukan dosa Padahal Memang Yang paling baik Memang hanya Sebatas menutup Tapi tidak Wajib Kita itu Tidak mewajibkan Sesuatu yang Tidak diwajibkan oleh Allah Kita Jangan Mewajibkan Sesuatu yang Tidak diwajibkan oleh Allah Allah yang Tahu Tentang kemaslahatan Hambanya Allah yang Paling tahu Bukan Sok kita Yang mengatakan Mengatakan apa Kata mereka Sebagian orang itu Yang beralasan Ditutup Wajahnya Harus itu Untuk menghindari Fitnah Padahal fitnah itu Sudah dari dulu Fitnah itu Sudah dari dulu Dari masa Rasulullah Fitnah itu Bahkan Diceritakan dulu Ketika ada Dulu itu Kalau sholat Di masjid Tidak seperti sekarang Tempat sholatnya Kalau di masjid Zaman sekarang itu Kan biasanya Perempuan-perempuan itu Di paling belakang Lalu ada penutup Atau satir Atau bukan di belakang Perempuan itu Ada di samping Tapi juga ada Ada satir Ada penghalang Ada penutup Kalau dulu Tidak ada semacam itu Penutup-penutup Seperti tidak ada Nah dulu itu Pernah diceritakan Bahwasannya Karena posisi memang Dalam kitab-kitab fikir Dalam kitab-kitab fikir Posisi Orang yang bermakmum Itu memang dijelaskan Bahwa perempuan itu Di paling belakang memang Laki-laki Lalu perempuan Di paling belakang Nah Ada salah satu sahabat Kalau kita sholat berjemaah Itu kan memang Dianjurkan untuk Berada di posisi Sokertama Ada Ada hadis nabi Dimana Rasulullah Pernah mengatakan Ada tiga perkara Yang seandainya Orang itu Tahu pahalanya Maka akan Saling Berebut Saling Berebut Perkara tersebut Sekalipun Dengan cara merangka Jadi kata Rasulullah Ada tiga perkara Yang seandainya Orang itu Tahu tentang pahalanya Maka dia akan Berlomba-lomba Untuk saling Merebutkan Melakukan hal tersebut Apa tiga perkara itu Yang pertama Berangkat awal Pergi ke sholat jumatan Nah Jadi Bagi selain imam Bagi selain imam Kalau imam memang disunahkan Dianjurkan Pergi ke Masjid Untuk berkhutbah Itu imam Mendekati Pas mau naik ke atas Itu dikecualikan Tapi kalau bagi selain imam Dianjurkan Justru apa Datang Lebih awal Nah Bahkan Rasulullah itu Mengibaratkan Orang yang Datang ke sholat jumatan Yang agak awal Itu ibarat seperti Mendapatkan apa Dari segi pahalanya Untah Lalu nanti Sapi Sapi Seperti mendapatkan telur Pahala Kecil Semakin kecil Nah Jadi yang pertama Yang seandainya orang itu Tahu pahalanya Akan berlomba-lomba Untuk melakukannya Yang pertama itu Pergi ke masjid Untuk pergi Ke sholat jumatan Lebih awal Lebih awal Kemudian yang kedua Yaitu Seandainya tahu pahala Menjadi adhan Mengumandangkan adhan Jadi apa namanya Kalau Adhan itu Pahalanya luar biasa Kemudian yang terakhir Yaitu Berada di soft Di pertama Soft yang pertama Berada di soft yang pertama Itu Pahalanya sangat luar biasa Nah dulu Di masa Rasulullah Ada salah satu sahabat Yang memang sengaja Tidak mau berada di soft yang pertama Justru apa Pindah ingin berada di Soft yang paling terakhir Apa tujuan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Ketika rukuk Ketika rukuk Bisa melihat Kalau sujud Gimana mau lihat ke belakang Kalau sujud Jadi itu dulu Seperti itu Jadi Allah lah yang hanya tahu Nikmah ini Semuanya Nah kemudian Nah kemudian Sekarang Wa naburhunna ilaihim Wa naburhunna ilaihim Begitu juga Haram Memandangnya seorang perempuan Kepada laki-laki Secara mutlak Haram Bagi seorang perempuan Melihat laki-laki Secara mutlak Kecuali suaminya Dan Budaknya Baik dengan syahwat Ataupun tanpa syahwat Haram itu kapan Apabila melihat Ke bagian auratnya Yaitu Bagian yang ada di antara Pusat dan lutut Tidak hanya sekedar Perempuan yang Tidak hanya sekedar Laki-laki yang diharamkan Melihat perempuan Perempuan juga Kalau melihat kepada Aurat laki-laki Apa? Hukumnya haram Aurat laki-laki Di depan Wanita lain Yang bukan mahrum itu Yang mana? Yaitu Yang aurat adalah Mabay nasur roti warruh bati Bagian Yang ada di antara Pusat dan lutut Jadi Arruh batu Arruh batu Lutut Dan juga surah Dan pusat Itu hakikatnya Bukan aurat Tetapi wajib Kita menutupi sedikit Dari bagian pusat Dari bagian lutut Agar apa? Agar kita menjaga Kaedah Ma la yatimul wajibu Potongan kuku Dari bagian pusat dan lututnya Yang harus ditutupi Supaya sempurna Kewajiban Kewajiban menutup aurat itu Supaya apa? Supaya sempurna Paham? Jadi kalau perempuan itu Melihat ke aurat Lagi-lagi Bagian yang ada di antara Pusat dan lutut Mau dengan syahwat Ataupun tidak Dengan syahwat Mereka apa? Ini hukumnya Aram Tapi kalau seandainya Perempuan Melihat kepada Yang bukan aurat Ya sama Rinjannya Rinjannya apa? Dengan Laki-laki melihat Ke wajah Perempuan Kalau dengan syahwat Aram Kalau tidak dengan syahwat Tidak aram Nah kalau melihat Di mana? Di foto Bagaimana? Melihat di foto Atau di mana saja Itu sebenarnya Bukan melihat aurat Itu kan bukan orang Bukan aslinya itu Hanya gambar Nah kata para ulama Ya tidak haram Kecuali dengan syahwat Pokoknya kalau melihat sesuatu Yang disertai dengan syahwat Haram Siapa tahu ada orang Yang melihat binatang Dengan syahwat Ya haram tetap Pokoknya memandang Kepada sesuatu apapun Disertai dengan syahwat Saking Bernafsu misalkan Itu haram Itu haram Walaupun melihat di Melalui gambar saja Melihat kepada sesuatu Yang disertai dengan syahwat Itu hukumnya Haram Hukumnya haram Nah kalau seandainya sekarang Dalam rangka berobat Dan sampai ada unsur Melihat aurat Atau menyentuhnya Kayak gimana ini hukumnya Ini yang harus kita perhatikan Disini dikatakan bahwasannya Kalau seandainya orang Mau berobat Atau dalam rangka Canduk Misalkan Al-Faslu Dan Sampai butuh kepada Untuk melihat Dan menyentuhnya Maka itu disyaratkan Apa harus Hadir disitu apa Ada mahrum Atau ada suami Ya Kalau ada orang Datang kepada orang lain Tujuannya untuk berobat Atau untuk Membutuhkan Yang sekirnya sampai apa Membutuhkan untuk melihat Bagian yang aurat Maka disini apa Disyaratkan harus apa Harus ada Mahromnya Atau ada Suaminya Intinya apa Intinya daripada yang Barusan Harus ada orang yang Dapat menghalangi Kholwah Ya Harus Menghindar Daripada terjadinya Kholwah Berduaan Juga disyaratkan Dalam kebolehan Melihatnya Laki-laki Kepada perempuan Ya untuk Mengobati itu Melihat auratnya Misalkan Jika memang Jika memang Tidak ada perempuan Yang mengobati Laki-laki Misalnya Ya Jadi tidak ada Tidak ada Perempuan Yang ada laki-laki Selama masih ada Perempuan Dan yang mau Berobat perempuan Misalnya Perempuan Yang mengobati Seperti itu Dan sebaliknya Kebolehan Seorang perempuan Melihat kepada Laki-laki Melihat kepada Orat Maksudnya Ini kalau Emang tidak ada Laki-laki lain Yang dapat Mengobatinya Kalau seandainya Ada laki-laki Jangan berobat Ke perempuan Berobat ke Laki-laki Begitu juga Kalau Apa namanya Perempuan Jangan berobat Ke laki-laki Berobat ke perempuan Kalau masih ada Jadi harus ada Disertai dengan Adanya Hadirnya Mahrum Atau adanya Suami Dan juga Syarat lain tadi Kalau emang Tidak ada Yang sejenis Yang berobat Laki-laki Misalkan Lalu tidak ada Lagi Kecuali hanya Perempuan Itu boleh Kalau masih ada Tidak boleh Pergi ke perempuan Pergi ke Laki-laki Begitu juga Sebaliknya Nah Kemudian Yang selanjutnya Dan haram Melihat Aorat Sekalipun Sesama jenis Nah ini Perhatikan ya Kalau dari Yang kita bahas Barusan Itu Aoratnya Perempuan Di depan Laki-laki Artinya Lain jenis Lain jenis Nah sekarang Melihat Aorat Sekalipun Sesama jenis Laki-laki Dengan laki-laki Perempuan Dengan perempuan Itu Aoratnya Perempuan Dengan perempuan Lain itu Dimana Dan perempuan Nah dan Aorat Laki-laki Di depan Laki-laki Itu dimana Yaitu Yaitu Bagian Antara Pusat Dan lutut Ya artinya Kalau seandainya Ada laki-laki Dan berkumpul Dengan laki-laki Lain Sekalipun Sekalipun Sesama jenis Tidak boleh Saling Mandang Kepada Apa Yang ada Di antara Pusat dan lutut Pokoknya Walaupun Sesama jenis Tidak boleh Melihat Kepada bagian Yang anda Di antara Pusat dan lutut Demikian juga Perempuan Dengan perempuan Lain Tidak boleh Melihat Kepada bagian Yang ada Di antara Pusat dan lutut Jadi banyak sekali Banyak sekali Di zaman sekarang Dari kaum laki-laki itu Menganggap remeh Dalam hal masalah ini Ini hukumnya Ini melihat Kebagian yang ada Di antara Pusat dan lutut Walaupun Sama jenis Walaupun Sama jenis Ini haram Haram bagi laki-laki Melihat Bagian yang ada Di antara Pusat dan lutut Dari seorang Laki-laki lain Begitu juga Haram bagi Seorang perempuan Melihat Bagian yang ada Di antara Pusat dan lutut Dari seorang perempuan Walaupun Itu kerabatnya sendiri Walaupun Itu bapaknya sendiri Tidak boleh Mencoba-coba Melihatnya Seperti itu Walaupun Itu merupakan Ibunya sendiri Atau Saudarinya Tidak boleh Sebagian yang ada Ada di antara Pusat dan lutut Perbincangan Yang barusan ini Tentang masalah Laki-laki Dan perempuan Bukan Anak kecil Ya Kalau anak kecil Tidak ada Oratnya Misalkan umur Setahun Dua tahun Bukan berarti Tidak boleh Melihat di antara Pusat dan lututnya Tidak Tidak ada Oratnya itu Jadi anak yang Usia Setahun Dua tahun Atau perempuan Umur setahun Atau dua tahun Yang semacam ini Tidak ada Orat Jadi yang Barusan dijelaskan Ini Dewasa Artinya ya Laki-laki Udah Dewasa Bukan masih kecil Kayak bayi Jadi kalau Seandainya Masih umur Setahun Dua tahun Itu tidak ada Oratnya Tidak ada Orat Setahun dua tahun Dan tidak boleh Bagi laki-laki Untuk membuka Bagian yang ada Di antara Pusat dan lututnya Di depan Laki-laki lain Kecuali karena Ada unur Tidak boleh Bagi laki-laki Membuka Bagian yang ada Di antara Pusat dan lutut Di depan Atau di hadapan Laki-laki lain Kecuali karena Unur Kalau tanpa Unur Tidak boleh Begitu juga Perempuan Perempuan Tidak boleh Membuka Bagian yang ada Di antara Pusat dan lutut Di depan Perempuan lain Tanpa Unur Kalau Unur Tidak apa-apa Baik sampai Di sini Saya kira Ini masalah Tentang Maksiat Mata Dan insyaallah Nanti kita akan Lanjut Mengenai Maksiat Mata yang Selanjutnya Yaitu Masalah Membuka Membuka Kemaluan Hukum Hukumnya Membuka Orat Membuka Orat Walaupun Dalam Keadaan Sendirian Itu bagaimana Hukumnya Itu Dibahas Kesempatan Berikut Insyaallah Mudah-mudahan Kita masih diberikan Umur panjang Kesehatan Serta Kesempatan Yang banyak Sehingga kita Lebih banyak lagi Lebih banyak tahu Lebih tahu Banyak tentang Masalah Ilmu Keagamaan Yang itu Hakikatnya Adalah Menuntun Kita Mengarahkan Kita Kejalan Yang Diribai Oleh Allah Sampai Disini Mari kita Tahlil Salawat Dan Istighfar Dan setelah ini Jangan keluar dulu Karena masih ada Sisi La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Allah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Waala Alihi Was Was Sallim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Waala Alihi Was Sallim Rabbi Ufir Li Walidai Walil Mu'minin Wal Mu'mina Rabbi Ufir Li Walidai Walil Mu'minin Wal Al-Mu'minin Perteman berikutnya Ada yang terputus Bahasannya Bisa diulang InsyaAllah Kasih tahu besok Hari Sabtu Datang Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Wajhu 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 Wal-Khafani Laisa Amrah Wal-Khafani Al-Wajhu Wal-Khafani Laisa Amrah Hmm Wal-Khafani Habanya Wal-Khafani 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 Suara saya jelas ya Jelas gak Tadi terputus Semoga Jelas ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rasulullah Rasulullah Ala Rasulihi Al-Amin Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Ajma'in Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla Allahumma rzuqnal ikhlasa fil miyati wal qawd wal amal Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT karena hingga saat ini kita mendapatkan taufiq dari Allah SWT sehingga kita masih bisa terus melakukan mudhakar ilmu agama dan hal ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita syukuri kepada Allah SWT karena orang yang Allah SWT kehendaki kebaikan maka Allah SWT akan mempermudah baginya untuk mendapatkan seorang yang bisa mengajarinya ilmu agama akan memberinya pemahaman ilmu agama jadi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT orang ini akan diberikan pemahaman ilmu agama oleh Allah SWT dan Alhamdulillah kita masih terus diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk mudhakar ilmu agama oleh karena itu hendaklah kita tetap menjaga semangat kita menjaga konsisten kita menjaga kristi pemahaman kita dalam mempelajari ilmu agama baiklah teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT mari kita sama-sama mengikhlaskan niat kerana Allah SWT dan kita kembali melanjutkan pembahasan kitab tawhid kita yaitu silahkan dibuka bagi yang mempunyai kitab dan saya akan bukakan di layar ini dia di halaman 28 yang di atas itu dan setiap ni'mat dari Allah SWT setiap ni'mat dari Allah SWT adalah karunia darinya ketika kita mendapatkan ni'mat dari Allah SWT seperti ni'mat kesehatan seperti ni'mat bisa makan kemudian bisa minum kemudian bisa menghirup udara lebih-lebih ni'mat iman ni'mat iman, ni'mat islam maka semua ni'mat ini kita peroleh dari Allah SWT sebagai karunia dari Allah dari itu semua ni'mat ini adalah karunia dari Allah SWT dan bukanlah suatu kewajiban ya Allah SWT tidak wajib memberikan ni'mat-ni'mat itu kepada kita asyarhu syarahnya yang an-nan mana ini yang di atas paling atas ya an-nan ni'mata hiyal minnah bahwasannya ni'mat itu merupakan karunia atau pemberian dari Allah SWT artinya tidak wajib bagi Allah SWT untuk memberikan para hambanya ni'mat bal huwa mutafabbilun mutakarrimun bidhalika tetapi Allah SWT memberikan karunia terhadap hambanya dengan hal-hal tersebut artinya ni'mat yang Allah SWT berikan kepada para hambanya itu bukan suatu kewajiban jadi tidak wajib bagi Allah SWT menjadikan kita orang Islam ya tidak wajib bagi Allah SWT menjadikan kita orang yang beriman tidak wajib bagi Allah SWT memberikan kita kesehatan ni'mat penglihatan pendengaran penciuman mulut ini semuanya adalah ni'mat dari Allah SWT dan tidak wajib bagi Allah untuk memberinya memberikan ni'mat-ni'mat tersebut kepada kita tetapi itu adalah murni karunia dari Allah SWT itu ya maksudnya falaw falaw lam yu'tihim hadihin ni'mat seandainya Allah SWT tidak memberikan mereka ni'mat-ni'mat ini lam yakun zaliman lahum ya lam yakun zaliman lahum maka Allah SWT tidak menzalimi mereka ya tidak menzalimi mereka jadi seandainya Allah SWT tidak menjadikan tidak memberikan ni'mat-ni'mat tersebut kepada kita maka Allah SWT itu tidak zalim dengan hal tersebut kama kala subhanahu sebagaimana Allah SWT firmankan walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu seandainya ya seandainya bukan dikarenakan karunia dari Allah SWT matikan seandainya bukan dari karunia seandainya bukan karena karunia Allah SWT warahmatuhu dan rahmat Allah SWT ma zakaminkum min ahadin abadah ya ihrah matikan 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 gak apa-apa di kalap lain wanda ma zakaminkum ma zakaminkum min ahadin abadah maka tidak akan ada seorangpun dari kalian yang akan beriman jadi seandainya bukan dari bukan dikarenakan karunia dari Allah bukan dikarenakan rahmat dari Allah SWT miscaya tidak akan ada seorangpun yang beriman diantara kalian jadi Allah SWT menjadikan kita ini orang yang beriman maka disini adalah karunia dari Allah SWT menjadikan kita seorang muslim maka keislaman kita ini keislaman kita ini adalah karunia dari Allah SWT seperti itu kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang Mu'tazila kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang Mu'tazila orang Mu'tazila itu apa yang mereka katakan kata mereka wajib bagi wajib katanya bagi Allah SWT untuk memberikan al-aslah yang paling baik untuk para hambanya ini orang Mu'tazila ini perkataan sesat ini bertentangan dengan ajaran agama islam kata mereka wajib bagi Allah SWT untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk para hambanya ini perkataan yang apa namanya perkataan yang bertentangan perkataan yang bertentangan dengan ajaran islam dikarenakan apa dikarenakan tidak ada sesuatu apapun yang wajib bagi Allah SWT yang mewajibkan bagi kita itu yang mewajibkan bagi kita itu adalah Allah SWT jadi Allah SWT merintahkan kita mewajibkan bagi kita untuk melakukan sholat 5 waktu atau puasa ramadhan atau membayar zikat sitrah begitu ya Allah SWT yang mewajibkan hal itu kepada kita sedangkan Allah SWT itu tidak ada yang memerintahnya Allah SWT itu tidak ada yang memerintahnya tidak ada yang memerintahkan Allah SWT oleh karena itu maka tidak ada sesuatu pun tidak ada sesuatu pun yang wajib bagi Allah SWT Allah SWT jadi tidak kemudian kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan Maudazila bahwasannya diwajibkan bagi Allah SWT untuk melakukan hal yang paling baik bagi para hambanya seandainya diwajibkan bagi Allah SWT untuk memberikan yang terbaik bagi para hambanya nisjaya tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang melakukan kekufuran nisjaya tidak ada satu pun orang di dunia ini yang kufur terhadap Allah SWT karena ketika dikarenakan kufurnya orang yang kafir itu orang keadaan atau kufurnya orang yang kafir itu itu bukan yang terbaik bagi para hamba dikarenakan apa dikarenakan orang yang mati dalam keadaan kufur itu akan masuk neraka selama-lamanya tapi kita ternyata apa mendapatkan di dunia ini orang yang ada juga yang kafir terhadap Allah SWT demikian juga seandainya apa namanya seandainya seandainya wajib bagi Allah SWT melakukan yang terbaik bagi para hambanya nisjaya semua hambanya ini akan beriman kepada Allah SWT semuanya akan beriman dan semuanya akan masuk surga dan tidak akan ada neraka yang terbaik bagi hambanya kalau kita bilang yang terbaik mana bagi seorang hamba masuk neraka atau masuk surga nisjaya jawabannya apa yang terbaik bagi hamba yang masuk surga kan begitu jadi kalau wajib bagi Allah SWT memberikan yang terbaik bagi para hambanya nisjaya akan memberikan semua para hambanya itu surga akan masukkan mereka ke surga Allah SWT nantinya jadinya nerakanya kosong nanti kan seperti itu terus apa hikmahnya diciptakan neraka kan begitu jadi saya ulangin kembali bahwasannya ni'mat yang Allah SWT berikan kepada kita itu adalah karunia bagi kita pemberian dari Allah SWT dan bukan suatu kewajiban bukan suatu kewajiban tidak wajib bagi Allah SWT memberikan nikmat-nikmat tersebut sekedar sekedar menyatakan teman-teman sekalian kalau nanti ada yang lafad nya belum jelas maknanya belum jelas bisa ditulis di ruang chat biar nanti kita jawab insyaAllah kemudian beliau juga berkata beliau juga berkata dan setiap siksaan dari Allah SWT adalah sebuah keadilan jadi ketika Allah SWT meniksa seseorang maka siksaan tersebut adalah sebuah keadilan dari Allah SWT dan bukan sebuah kezaliman jadi lawan adil itu apa ada adil ada zalim kan begitu ada adil ada zalim ada yang adil dan ada yang zalim jadi setiap ni'mat yang Allah setiap siksaan yang Allah SWT berikan kepada sebagian hambanya itu adalah sebuah keadilan dari Allah SWT bukan zalim Allah SWT tidak bisa disifatkan dengan sebat zulim dengan sebat zulim Allah bukan lahzat yang zalim makanya Allah SWT bersemang dalam Al-Quran wa ma rabbuka bizallamil lil'abid wa ma rabbuka dan tiadalah Tuhanmu bizallamil lil'abid adalah zat yang melakukan kezaliman terhadap para hambanya jadi Allah SWT tidak menzalimi siapapun makanya disini perlu kita hati-hati walaupun kita terkena musibah sebesar apapun entah itu anaknya ketiga terkena musibah entah anaknya meninggal atau ibunya meninggal atau ayahnya meninggal disini jangan sampai kemudian tidak ritual terhadap takdir yang Allah SWT berikan kepadanya kemudian protes terhadap Allah SWT dan mengatakan Allah zalim ini kan sering ada terkadang terkadang terjadi di apa namanya ketika meninggal ibunya atau anaknya ibu yang gini ibu 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 tak mengambil mencabut orang ini ibu ibu Terima kasih.